Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel javakum jember yang mana pada hari ini saya akan membahas rumus lengkap banget yang seringkali digunakan di dunia kerja oke kita langsung aja pertama-tama kita akan membahas rumus mod pada excel dimana fungsi dari rumus excel mod ini adalah untuk menghasilkan nilai sisa pada pembagian misalnya 10 dibagi 3 sama dengan 3 maka sisa 1 dan untuk mendapatkan angka 1 itu kita harus menggunakan fungsi formula mod pada excel oke kita coba ya mod, buka kurung kita klik angka 1 titik koma, angka 2 nya kita klik setelah selesai, enter nah seperti itu ya oke sekarang kita pindah ke rumus lainnya di rumus yang kedua ini kita akan membahas tentang fungsi data validation pada excel nah fungsi dari data validation dengan value list kita bisa membuat sebuah sel hanya bisa diisi dengan data yang ada pada list yang kita buat nah dari tabel ini kita bisa membuat input impunan data di kolom sekolah yang hanya bisa dimasukkan data nama-nama sekolah sesuai dengan list yang ada di bawah ini lihat nama sekolah nah hanya akan bisa diisi atau bisa dimasukkan data nama-nama sekolah sesuai yang tertera di bawah ini nah setelah kamu punya list setelah kamu punya list kamu bisa klik pada sel yang kosong pada kolom sekolah lalu klik tab data dan klik bagian data validation oke kita langsung coba rumusnya ya disini kita pilih data setelah itu ada data validation kita klik ada data validation lagi kita klik nah disini any value kita ganti list nah di searchnya ini kita bisa apa namanya block yang ini kalau sudah selesai oke nah seperti itu maka setelah selesai disini ada tanda seperti ini kita bisa klik pilih alfin itu dari sekolah mana misalkan dari SMK setia kawan maka bisa kita klik SMK setia kawan nah hasilnya seperti ini setelah itu kita block nah sekarang kita ganti by you dari sekolah mana misalkan dari SMA pribadi nah seperti itu Cindy dari sekolah MA cinta sejati kalau Dania dari MA muslimah Firman dari MA cinta sejati Geisha dari SMK setia kawan Hilda dari SMA pribadi Johnny dari MA cinta sejati Kinaya dari MA muslimah Laila dari MA muslimah Maya dari SMK setia kawan Naira dari MA cinta sejati nah seperti itu ya jadi enak kita tinggal kita tinggal naruh misalkan anak-anak ini dari mana dari mana dari mana nah itu gampang karena disini sudah tertera sekarang kalian faham kan fungsi data dari validation list oke jika kalian faham kita pindah ke rumus selanjutnya di rumus yang ketiga ini kita akan membahas tentang rumus data pada Excel fungsi ini adalah untuk membuat format tanggal dari data yang terpisah dari tahun bulan dan tanggal misal ada tiga kelompok yang berisi tanggal bulan dan tahun berikut ini maka rumus yang akan kita gunakan adalah data buka kurung kita klik tahun titik koma bulan titik koma tanggal enter nah seperti itu hasilnya seperti yang kalian lihat di layar kalian nah seperti itu ya sekarang kita pindah ke rumus selanjutnya rumus yang keempat ini kita akan membahas tentang rumus rep pada Excel dimana rumus ini berfungsi untuk mengelang teks beberapa kali misalkan dalam perhitungan suara kamu bisa menggunakan turus sebagai tanda perhitungan suaranya kita coba langsung praktekkan soalnya eh praktekkan rumusnya rep sama dengan rept buka kurung tanda peti terus tanda peti titik koma terus buka kurung kalian klik jumlah suara untuk nama kandidat Evita Mala kalau sudah selesai dari semiring terus jumlah total suara kalian klik jangan lupa tekan F4 kalau sudah selesai tutup kurung dikali 100 terus yes nah seperti itu ya kalau sudah selesai di pojok kanan bawah kalian tarik ke bawah seperti ini nah inilah fungsi dari rumus rep pada Excel sekarang kita pindah ke rumus selanjutnya di rumus yang kelima ini kita akan membahas tentang rumus trim pada Excel dimana rumus trim ini berfungsi untuk menghilangkan kelebihan spasi pada sebuah teks nah misalkan disini ada data evita Mala nah ini spasinya banyak banget kan nah kita akan mengubah menjadi satu spasi aja caranya sama dengan trim buka kurung kita klik data evita Mala kalau sudah selesai enter nah seperti itu lalu di pojok kanan bawah kalian tarik ke bawah seperti ini nah sekarang kalian bisa lihat hasilnya seperti ini lebih bagus kan ketimbang yang tadi nah kita lihat perbandingannya data dengan hasilnya nah itulah fungsi dari rumus trim sekarang kita pindah ke rumus selanjutnya ya di rumus yang ke enam ini kita akan membahas tentang rumus mid pada excel dimana rumus ini adalah untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari karakter mulai dari urutan keberapa dan berapa karakter yang akan kita ambil nah coba kita langsung ke rumusnya aja sama dengan mid buka kurung kalian klik data evita Mala kalau sudah selesai titik koma misalkan kita akan mengambil vita nah kita hitung V itu ada di urutan keberapa 1, 2 ada di urutan ke 2 setelah itu berapa huruf yang akan kita ambil misalkan vita itu ada 4 huruf maka kita harus klik angka 4 kalau sudah selesai enter nah seperti itu kita coba lagi ya sama dengan mid buka kurung kita klik dulu data samsul arifin titik koma dan sekarang saya ingin mengambil kata arif nah kita hitung huruf A itu ada di urutan keberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada di urutan ke 7 terus berapa huruf yang akan kita ambil 1, 2, 3, 4 ada 4 huruf maka kita klik angka 4 kalau sudah selesai enter nah seperti itu itulah fungsi dari mid kita coba lagi ya sama dengan mid buka kurung misalkan saya ingin mengambil angka 1, 9, 9, 6 sebelumnya kita klik dulu titik koma terus kita hitung angka 1 ada di urutan keberapa 1, 2, 3, 4, 5 ada di urutan ke 5 terus berapa angka yang akan kita ambil ada 4 angka maka kita klik angka 4 enter nah seperti itu kita coba lagi ya sama dengan mid buka kurung kita klik dulu titik koma terus saya ingin mengambil angka 11 maka kita hitung angka 11 ada di urutan keberapa 1, 2, 3, 4 ada di urutan ke 4 dan berapa angka yang akan kita ambil 2 enter nah seperti itu kita coba lagi misalkan saya ingin mengambil kata malah kita hitung sebelumnya kita klik dulu lalu kita hitung malah itu ada di urutan keberapa huruf M itu ada di urutan keberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di urutan ke 8 berapa berapa kata yang akan kita ambil ada 4 ada 4 huruf bukan kata ya tapi huruf lalu enter nah seperti itu kita coba lagi saya ingin mengambil saya ingin mengambil angka 1, 9, 9, 2 maka kita klik terlebih dahulu terus kita hitung 1, 9, 9, 2 ada di urutan keberapa 1, 2, 3, 4, 5 ada di urutan ke 5 terus berapa angka yang akan kita ambil 4 lalu enter nah seperti itu kita coba lagi sama dengan mid buka kurung saya ingin mengambil kata hidup maka kita klik dulu terus kita hitung hidup ada di urutan berapa huruf H itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada di urutan ke 9 terus titik koma berapa huruf yang akan kita ambil itu 2, 3, 4, 5 ada 5 huruf kalau sudah selesai enter nah seperti itu kita coba lagi sama dengan mid buka kurung kita klik dulu titik koma terus saya ingin mengambil kata nikah maka ada di urutan berapa ada di urutan berapa huruf H eh huruf N kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada di urutan ke 9 dan berapa huruf yang akan kita ambil itu 2, 3, 4, 5 ada 5 huruf kita klik angka 5 enter nah seperti itu kita coba lagi saya ingin mengambil kata love sebelumnya kita klik dulu titik koma L ada di urutan berapa 2, 2, 3 ada di urutan ketiga titik koma lagi berapa huruf yang akan kita ambil 4 enter sekarang kita coba lagi sekarang saya ingin mengambil my freeze maka kita hitung M nya ada di urutan berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di urutan ke 6 titik koma berapa huruf yang akan kita ambil 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 huruf kita klik angka 7 enter nah seperti itu sekarang kalian faham kan fungsi dari rumus mid pada excel oke kalau kalian sudah faham kita pindah ke rumus selanjutnya di rumus yang ke 7 ini kita akan membahas tentang rumus reg pada excel nah dimana rumus ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari kanan ke kiri kita langsung coba rumusnya ya sama dengan R, I, G, H, T buka kurung kita klik data evita mala titik koma misalkan saya ingin mengambil kata mala maka kita hitung ada berapa huruf 1, 2, 3, 4 ada 4 huruf maka kita klik angka 4 enter nah seperti itu R, I, G, H, T kita coba lagi sama dengan reg buka kurung saya ingin mengambil kata Arifin ada berapa huruf kira-kira kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 huruf maka kita klik angka 6 enter nah seperti itu coba kita ulangi lagi sama dengan reg buka kurung kita klik data titik koma ada berapa huruf yang akan kita ambil saya ingin mengambil kata huruf EFSA kata EFSA ini yang akan saya ambil maka disini cuma ada 4 huruf maka yang akan kita klik adalah angka 4 enter kita coba lagi R, I, G, H, T buka kurung kita klik titik koma saya ingin mengambil kata Sule disini Sule ada 4 huruf maka kita klik angka 4 sekarang kita coba lagi sama dengan right buka kurung kita klik data untuk EFSA FI1996 Malaikat itu kita klik kalau sudah selesai titik koma terus ada berapa huruf yang akan kita ambil disini saya akan mengambil kata Malaikat maka kita hitung ya huruf Malaikat itu ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 huruf maka kita klik angka 8 kalau sudah selesai enter nah seperti itu kita coba lagi sama dengan right buka kurung saya sekarang ingin mengambil kata SEM maka kita klik terlebih dahulu terus kita klik angka 3 karena SEM hurufnya cuma ada 3 huruf kalau sudah selesai enter kita ulangi lagi sama dengan right buka kurung kita klik terus titik koma saya ingin mengambil kata kehidupan maka kita hitung ada berapa huruf ya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 huruf maka kita klik angka 9 kalau sudah selesai enter sekarang kita ulangi lagi sama dengan right buka kurung kita klik dulu titik koma terus sekarang saya ingin mengambil kata kita itu disana ada 4 huruf ada 4 huruf kita 1, 2, 3, 4 nah kita klik angka 4 enter kita coba lagi ya sama dengan right buka kurung sekarang saya ingin mengambil kata my husband kita klik terlebih dahulu terus kita hitung ada berapa huruf disini my husband itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9 huruf kita klik angka 9 enter sekarang saya ingin mengambil kata love maka kita tulis rumusnya dulu r, i, g, h, d buka kurung lalu kita klik you is my first love titik koma kita klik angka 4 karena disini love nya ada 4 huruf kalau sudah selesai enter nah inilah fungsi dari rumus right pada excel oke sekarang kita pindah ke rumus selanjutnya di rumus ini kita akan membahas tentang rumus live pada excel dimana rumus live ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dalam sebuah kata atau deretan angka dengan urutan dari kiri ke kanan nah kalau right tadi kan dari kanan ke kiri nah kalau live itu dari kiri ke kanan oke kita langsung aja sama dengan live buka kurung kita klik data evitamala titik koma sekarang saya ingin mengambil kata evi disini evi ada 3 huruf maka kita klik angka 3 enter nah seperti itu kita coba lagi sama dengan live buka kurung kita klik data samsul arifin titik koma terus sekarang saya ingin mengambil kata samsul disini samsul ada 6 huruf maka kita klik angka 6 enter kita ulangi lagi sama dengan live buka kurung kita klik data titik koma sekarang saya ingin mengambil 10.06 disini 10.06 ada 4 angka kita klik angka 4 enter kita ulangi lagi sama dengan live buka kurung kita klik data titik koma sekarang saya ingin mengambil kata 100 eh kata angka 100 maka kita klik angka 3 kalau sudah selesai enter kita ulangi lagi sama dengan live buka kurung kita klik titik koma sekarang saya ingin mengambil huruf sekaligus angkanya yaitu fv1996 kita hitung ada berapa disini 1,2,3,4,5,6,7 ada 7 kita klik angka 7 enter nah seperti itu kita ulangi lagi sama dengan live buka kurung kita klik titik koma sekarang saya ingin mengambil kata arif disini ada 4 huruf maka kita klik angka 4 enter kita ulangi lagi sama dengan live buka kurung cerpen kehidupan kita klik titik koma terus saya ingin mengambil kata cerpen disini ada 6 huruf maka kita klik angka 6 enter kita ulangi lagi sama dengan live buka kurung janji pernikahan kita kita klik titik koma sekarang saya ingin mengambil kata janji disini janji ada 5 huruf maka kita klik angka 5 enter kita ulangi lagi sama dengan live buka kurung my love is my husband kita klik titik koma sekarang saya ingin mengambil kata my love disini my love ada 6 huruf maka kita klik angka 6 enter kita ulangi untuk yang terakhir sama dengan live buka kurung data you is my face love kita klik titik koma sekarang saya ingin mengambil kata you you disini ada 3 huruf maka kita klik angka 3 enter nah seperti inilah fungsi dari rumus live pada excel kalau kalian paham kita bisa pindah ke rumus selanjutnya di rumus yang ke 9 ini kita akan membahas tentang rumus conca tenate pada excel dimana fungsi rumus ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa nilai pada sel dan bisa dimodifikasi dengan tambahan kata atau value lainnya misalkan disini item gelas harga 6.000 keterangan sama dengan conca tenate buka kurung tanda petik kita tulis harga spasi terus tanda petik lagi titik koma kita klik item gelas kalau sudah selesai titik koma kita tanda petik lagi spasi satunya satunya tanda petik eh spasi tanda petik lagi titik koma kita klik harga 6.000 kalau sudah selesai enter nah hasilnya adalah keterangannya harga gelas satunya 6.000 kalau sudah selesai di pojok kanan bawah kita bisa tarik ke bawah seperti ini nah harga piring satunya 10.000 harga mangkok satunya 9.000 harga cangkir satunya 16.000 nah sekarang kalian pahamkan rumus dari conca tenate pada excel kalau sudah paham kita pindah ke rumus yang selanjutnya di rumus yang terakhir ini kita akan membahas tentang rumus if pada excel dimana fungsi dari rumus if adalah untuk memberikan hasil dengan menyesuaikan nilai yang ada pada suatu kolom misalkan jika kamu ingin membuat pernyataan dari contoh di bawah ini bila harga satunya lebih dari 50.000 maka hasilnya akan mahal dan bila sama dengan atau di bawah 50.000 maka hasilnya murah maka rumus yang akan kita gunakan adalah sama dengan if buka kurung kita klik total 36.000 terus lebih besar 50.000 titik koma tanda peti mahal tanda peti titik koma murah tanda peti enter nah seperti itu jika di bawah 50.000 itu murah tapi jika di atas 50.000 itu mahal nah sekarang kalian mengertikan fungsi dari if itu apa oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati